Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya kali ini mau kasih rekomendasi lagi ke kalian yaitu film-film tentang perselingkuhan nah film-film barat tentang perselingkuhan ini saya sudah pernah bikin ya guys ya yang part pertama ini adalah yang bagian kedua yang saya bikin jadi kalau kalian belum nonton yang pertama bisa didonton juga film-film yang saya rekomendasikan di bagian pertama tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya ya supaya gak ketinggalan video-video dari saya langsung yang pertama ada Indescent Proposal tahun 1993 cinta diuji dengan uang nah itu yang bisa saya katakan untuk film ini film yang diperanin oleh Demi Moore ini menceritakan mengenai suami istri yang terlilit hutang karena mereka dibadibah harus jatuh miskin dan bangkrut kemudian mereka mencoba peruntungan di Las Vegas tapi gagal dan malah ambles uangnya kemudian mereka bertemu dengan seorang pengusaha kaya yang berusaha menolong mereka dengan jaminan si istri ini harus mau tidur bersama si pengusaha kaya tersebut berikutnya ada Unfaithful tahun 2002 ini pun udah film yang lama tapi kalian harus nonton film yang satu ini guys karena bagus banget diceritakan mengenai seorang suami sukses dan giat bekerja tapi kurang waktu untuk istrinya kemudian si istri ini malah berselingkuh dengan seorang pemuda mengetahui istrinya berselingkuh si suami ini kemudian membunuh selingkuhan istrinya dan terjadilah berbagai masalah yang beruntun yang datang ini dia Unfaithful tahun 2002 kemudian ada film American Beauty tahun 1999 film ini bercerita mengenai seorang pria yang memiliki pekerjaan yang sukses tapi dia bosan banget dengan pekerjaannya serta keluarganya yang tidak bahagia istrinya yang acu padanya dan anaknya yang tidak suka pada dirinya kemudian ia malah bertemu dengan teman anaknya yang masih berusia 16 tahun dan ia pun terobsesi dengan teman anaknya tersebut dan berusaha untuk mengajaknya selingkuh nah bagaimana kelanjutannya silahkan kalian tonton berikutnya ada Fatal Attraction tahun 1987 perselingkuhan membawa petaka dimana diceritakan mengenai seorang suami yang sedang ditinggal istrinya dan anaknya dan ketika ia sendirian ia berselingkuh dengan seorang wanita lain nih guys ia menganggap hubungan ini tidak serius tapi ternyata berbeda dengan wanita yang ia selingkuhi tersebut si wanita tersebut berusaha mendapatkan lelaki ini dan mulai mengganggu keharmonisan keluarganya ini dia Fatal Attraction tahun 1987 berikutnya ada film Damage tahun 1992 film ini mendapatkan rating yang lumayan bagus nih guys diceritakan mengenai seorang politisi seorang bapak dimana ia malah terobsesi dan berselingkuh dengan tunangan putranya sendiri nah loh dimana hal ini malah membuat hubungan mereka semakin dekat dan menimbulkan masalah baru dalam babak keluarga mereka nih antara si ayah dan si anak ini dia Damage tahun 1992 next ada Chloe tahun 2009 film ini dibintangi oleh Amanda Seyfried Liam Neeson dan juga Juliana Moore diceritakan mengenai seorang istri yang mulai tidak percaya dengan suaminya hingga ia memutuskan untuk menyewa seorang kupu-kupu malam nih yang diperanian oleh Amanda Seyfried untuk menggoda suaminya tapi ternyata si Amanda Seyfried ini yang dia sewa ini memiliki motif tersembunyi guys dimana ia malah menyukai si istri ini dan mengajaknya berselingkuh berikutnya ada Closer tahun 2004 film ini menceritakan mengenai hubungan cinta antara cowok dan cewek tapi masing-masing sudah punya kekasih nih guys sehingga mereka lama tidak bertemu dan setelah bertemu lagi cinta mereka ini belum hilang dan memutuskan untuk berselingkuh dari pasangan masing-masing hal itu membuat rusaknya hubungan mereka dengan pasangan masing-masing nih guys diperanian oleh Natalie Portman dan juga Julia Robert kalian harus nonton juga film yang satu ini next ada A Perfect Murder tahun 98 film yang diperanian oleh Michael Douglas dan Gwyneth Paltrow ini bercerita mengenai seorang istri yang berselingkuh dengan pemuda yang masih muda nih dan ternyata diketahui oleh suaminya si suami bukannya malah menjauhkan si istri ini dari si pemuda tersebut tapi malah menawarkan sejumlah uang kepada si pemuda selingkuhan istrinya untuk membunuh istrinya sendiri apakah diterima? kemudian berikutnya ada Vicky Cristina Barcelona tahun 2008 film yang juga diperanian oleh Scarlett Johansson ini bercerita mengenai dua orang wanita yang bersahabat dimana mereka berlibur ke Barcelona disana mereka bertemu dengan seorang pria yang membuat keduanya tertarik nih dan kemudian memutuskan untuk dekat dengan si pria tersebut padahal salah satu dari mereka udah punya tunangan kemudian masalah datang ketika mantan istri dari pria tersebut muncul berikutnya ada Gone Girl tahun 2014 sebuah film psikologi thriller yang diperani oleh Ben Affleck ini sayang banget kalau kalian lewatkan film ini bercerita mengenai seorang suami yang kehilangan istrinya secara misterius dan kemudian ia pun meminta bantuan polisi media meliputnya secara besar-besaran dan polisi mulai menyelidiki kasus ini tapi semua dugaan malah kembali ke si suami ini sendiri dan apakah ada sesuatu yang disembunyikan si suami ini dia Gone Girl tahun 2014 berikutnya ada film dari Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio mereka dipertemukan lagi setelah film Titanic yaitu Revolutionary Road tahun 2008 film ini bercerita mengenai ruminya hubungan rumah tangga yang dibina oleh pasangan ini meskipun awalnya mereka hidup bahagia tapi kejenuan pekerjaan kemudian karir yang meredup dan juga masalah ekonomi membuat keduanya semakin sering bertengkar dan dibumbui dengan perselingkuhan berikutnya ada Kauk tahun 1996 meskipun udah lama tapi ini film juga layak banget kalian tonton guys diceritakan mengenai pasangan yang setengah bayar hubungan mereka ini semakin renggang nih guys dan tidak ada keharmonisan lagi sampai akhirnya ada seorang gelandangan yang pindah dan bekerja di rumah mereka nah si gelandangan ini malah membuat hubungan si pasangan ini menjadi semakin retak karena terjadinya perselingkuhan kemudian berikutnya ada film The Only Living Boy in New York tahun 2018 bagaimana apabila si pria ini ternyata mengetahui ayahnya berselingkuh kemudian ia pun berusaha untuk menyelidiki siapa selingkuhan ayahnya dan malah ia menjadi jatuh cinta dengan si selingkuhan ayahnya tersebut memiliki jalan cerita yang unik film ini dibindangi oleh Kate Beckinsale dan juga Pierce Brosnan kemudian berikutnya ada film Arbitrates tahun 2012 film yang dibindangi oleh Richard Gere ini bercerita mengenai rumitnya kehidupan seorang miliader tidak seperti yang kita lihat di depan dimana kelihatan enak semuanya punya banyak uang tapi ternyata miliader yang diceritakan disini ini benar-benar memiliki kehidupan yang rumit nih guys dimana mulai dari keluarganya sampai perselingkuhan yang ia lakukan dan juga bisnisnya yang mulai hancur ini dia Arbitrates tahun 2012 dan next ada 5 to 7 tahun 2014 diceritakan mengenai seorang pemuda ya seorang pria yang jatuh cinta dengan wanita tapi ternyata wanita ini sudah punya suami guys dan suaminya ini seorang diplomat nah ternyata mereka pun tetap memutuskan untuk berselingkuh dimana mereka hanya bisa bersama diantara jam 5 sampai jam 7 aja selama 2 jam hingga akhirnya hubungan mereka ini diketahui oleh si diplomat nah gimana kelanjutannya oke guys itu dia film-film mengenai perselingkuhan yang bisa kalian tonton dimana kesemuanya film-film barat dan ini yang bagian kedua yang bagian satu juga bisa kalian tonton kalau belum tonton sekali lagi perselingkuhan itu bukan hal yang bisa kalian lakukan dan bukan hal yang bisa dipenarkan oke sampai jumpa di video saya yang selanjutnya kalau ada kesalahan dan dimaklumin dan ditunggu komentar-komentar dan masukannya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati